Selamat siang pemirsa Tribun Jateng, saya Ghoirul Muzaki. Saat ini saya berada di Desa Cemani, Kecamatan Gerogol, Kabupaten Sukoharjo. Desa Cemani ini adalah desa paling ujung ya, paling pinggir yang berdekatan dengan kota Solo atau kota Surakarta. Nah, salah satu keunggulan dari Desa Cemani ini yang mungkin membedakan dengan desa lain adalah keberadaan studio digital atau studio podcast ya. Studio podcast, jadi pemerintah desa mengembangkan studio podcast seperti kita bisa saksikan di sini. Ini cukup mewah, ini dibangun dengan menggunakan dana desa yang memang diperuntukkan untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat, terutama untuk keterbukaan informasi. Ini penampakan atau pemandangan dari fasilitas studio podcastnya. Dan beberapa tokoh sudah pernah diundang di sini, salah satunya adalah Bupati Sukoharjo, Ibu Etik Suryani. Studio ini juga dilengkapi dengan AC dan perangkat elektronik, kamera, dan lain-lain yang cukup memadai. Terima kasih. Jadi kita bikin podcast itu pertama, itu ide itu muncul dari tentang keterbukaan program pemerintah desa yang harus disampaikan kepada masyarakat. Kemudian apa yang disampaikan itu beberapa hal tentang program pemerintahan desa, pengolahan APBDES, pengolahan dana desa, pengolahan ADD, dan semua yang berunsur program desa kita buka semua di studio podcast tersebut ya. Kemudian untuk mengganti potensi yang ada di Cemani, jadi potensinya apa di Cemani ini banyak sekali potensinya. Seperti utahan-utahan yang ada di Cemani yang perlu dibantu pemasarannya, kemudian di samping itu di Cemani ini juga banyak hal yang isu-isu yang terjadi yang tidak valid. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jatah.